Intro Halo guys, kembali lagi di channel GoLectric Pada kesempatan kali ini, aku akan berbagi tutorial cara membuat tanda tangan di Mikrosa World Namun sebelum kita melanjutkan tutorial ini, pastikan anda sudah subscribe channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya Pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan 2 cara membuat tanda tangan di Mikrosa World Untuk cara yang pertama, terlebih dahulu kita buka Mikrosa World-nya Kemudian selanjutnya, klik pada menu Insert Kemudian klik Save, yang ini Kemudian klik pada Free Form Save, yang ini Kemudian silakan bentuk tanda tangannya Nah, caranya klik Tahan, kemudian Seret seperti ini Kemudian bentuk tanda tangan sesuai yang anda inginkan Kemudian Enter Kemudian jika kita ingin menambah garis lagi Caranya klik Insert Kemudian Save, kemudian pilih yang Free Form Save Kemudian kita gariskan contohnya di sini Oke, kemudian kita lepas, kemudian kita Enter Nah, sudah jadi kan? Jadi inilah cara yang pertama, membuat tanda tangan di Mikrosa World Namun menurut saya, hasilnya kurang maksimal Kemudian cara yang kedua, membuat tanda tangan di Mikrosa World Terlebih dahulu siapkan file scan dari tanda tangannya Nah, di sini saya sudah memiliki file scan tanda tangan Nah, untuk tanda tangan ini saya scan dengan mesin printer Namun jika anda tidak memiliki mesin printer Anda bisa menggunakan kamera HP untuk memfoto tanda tangannya Kemudian selanjutnya tugas kita menghilangkan background dari tanda tangan ini Karena jika backgroundnya ini tidak dihilangkan Nanti kelihatan bahwa tanda tangan ini hasil scan Jadi kita hilangkan terlebih dahulu background dari tanda tangannya Untuk menghilangkan background tanda tangannya Caranya sangat mudah Pertama kita buka browser kita atau membuka internet Di sini saya menggunakan Google Chrome Kemudian di pencarian di sini Ketikkan remove bg Kemudian enter Nah, kemudian kita pilih situs yang pertama Yang ini Oke, kemudian klik upload image Kemudian cari file tanda tangannya Tadi saya simpan di folder picture Kemudian, nah ini adalah file tanda tangannya Kemudian kita klik tanda tangannya Kita klik open Oke, kita tunggu proses uploadnya Nah, sekarang bisa Anda perhatikan bahwa Background dari tanda tangannya sudah hilang Selanjutnya kita download file tanda tangannya ini Klik download yang ini Oke, kemudian jika tampil seperti ini Arahkan ke folder mana Anda akan menyimpan file tanda tangannya Di sini saya akan menyimpan di folder picture Kemudian save Oke, ini sudah di download Selanjutnya kita lihat filenya Nah, ini adalah file tanda tangan yang berhasil kita hilangkan backgroundnya Oke, sekarang kita beralih ke Microsoft Word Kemudian untuk memasukkan tanda tangan ke Microsoft Word Caranya klik pada menu insert Kemudian picture Klik pada this device yang ini Lalu cari tanda tangan yang kita hilangkan backgroundnya Nah, yang ini Nah, ini adalah tanda tangan yang kita hilangkan backgroundnya Kemudian kita klik tanda tangannya Kita klik insert Oke, kita perkecil Seperti ini Oke, kemudian Perhatikan di samping tanda tangannya Ini ada icon seperti ini Kemudian pilih yang in front of text Agar tanda tangannya bisa dipindah-pindah Oke, seperti ini Kita kecilkan Oke Di sini Anda bisa melihat perbedaan antara Tanda tangan menggunakan v-form shape Dan menggunakan hasil scan Jadi Anda bisa memilih cara yang pertama atau cara yang kedua Oke Tentu hanya jika kita ingin menggunakan hasil scan ini Jadi kita tinggal pindahkan seperti ini Kemudian kita tinggal atur posisinya Nah Menariknya Jika kita menggunakan hasil scan Menurut saya hasilnya lebih maksimal Karena Tanda tangan ini terlihat Nyata Dan tentunya Tanda tangan ini sudah transparan Jadi kita tinggal pindah-pindah Kemudian atur posisi tanda tangannya Oke Jadi itulah cara membuat tanda tangan Di Microsoft Word Anda bisa memilih cara yang pertama Atau cara yang kedua Sesuai dengan Kebutuhan Anda Dan Menurut Anda Mana yang lebih simple Jadi Jika ada pertanyaan Silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar Dan jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe Agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial Bermanfaat lainnya Terima kasih Terima kasih